dan begini terlihat ya novia yang bermain skuter bersama jeffrey dan disini novia mengejar jeffrey tetapi tiba-tiba tapi tiba-tiba novia pun terjatuh karena terlalu bersemangat mengejar jeffrey dan tentu saja melihat yayangnya terjatuh jeffrey pun langsung panik dan menolong novia kemudian dengan segera jeffrey pun menolong novia dan sepertinya disini novia terluka ringan ya sepertinya lututnya berdarah dan kita juga mendengar novia yang sedikit merintih ya tentunya perih ya kakinya terkena bebatuan dan tentu saja melihat istrinya kesakitan seperti itu jeffrey pun tak tinggal diam dan disini terlihat ya jeffrey pun gantian ngobatin novia kemudian disini terlihat jeffrey menggendong novia untuk kembali ke apartemen dan ternyata di tengah perjalanan menuju ke apartemen mereka bertemu dengan michael kemudian disini terlihat ya jeffrey dan novia yang sepertinya gak suka ketika bertemu dengan michael disini michael berusaha menghentikan novia dan jeffrey karena dia ingin menjelaskan semuanya kalau disini terlihat ya novia nampaknya sudah gak mau lagi berbicara dengan michael dan disini sepertinya michael ngeles lagi ya mengatakan bahwa semua ini kesalahpahaman ya tentu saja ini adalah usahanya michael supaya novia gak salah paham dan gak marah lagi kepadanya tentunya mau ngeles lah ya kemudian dengan rada-rada jutek novia pun mengatakan kakinya lagi sakit selamat siang pemirsa sementara itu disini terlihat ya brian yang sedang bersama umar yang lagi makan di luar yang dilakukan oleh ajuna wakdana disini secara tak sengaja brian melihat berita tentang opanya kemudian brian pun berkata kepada umar bahwa itu adalah opanya sementara itu disini terlihat mama ST yang sedang dalam bahaya sepertinya memang orang itu sengaja ya kemudian ternyata Tami dan Hakim sedang lewat di jalan itu dan kemudian Tami pun mengatakan kepada Hakim bahwa dia melihat seseorang yang tertabrak motor dan disini terlihatnya mereka begitu panik dan juga kaget mereka belum tahu kalau itu adalah mama ST kemudian Hakim pun memperhatikan orang itu yang sepertinya dengan sengaja menabrak mama ST nah kira-kira apa yang akan dilakukan para pengendara bermotor itu kepada mama ST dan apakah mama ST akan selamat dan diselamatkan oleh Hakim dan juga Tami simak kelanjutan tank dircinta yang kupilih hanya di HGTV dan jangan lupa terus dukung Shifa Family terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya terima kasih dan bye-bye